Pada Rabu 17 Februari siang, kabar duga berkembus di kalangan DPRD Kalimantan Tengah. Elisa Lambung, anggota Dewan, periode 2014-2019 meninggal dunia. Kondisi terakhir diketahui wanita yang dikenal ramah dengan awang media ini sempat terkonfirmasi positif COVID-19. Kabar positifnya tersebut pun sempat mengejutkan sejumlah pihak, salah satunya bagi Komunitas Seni Budaya Nusantara atau KSBN Kota Palangkaraya. Komunitas yang berdiri atas inisiasi oleh mendiang Elisa Lambung dan untayan doa pun, untuk kesembuhan pun silih berganti diucapkan. Sementara itu sebagai ungkapan duka dan terima kasih atas segala dedikasinya sebagai wakil rakyat, jajaran DPRD Kalimantan Tengah berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir di halaman gedung DPRD Kalimantan Tengah Jalan Esparman yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah Farida Darlan Aceh. Dari Balangkaraya, Gilang Ramawati, Kalteng TV